Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menengahkan nama saya Fida Sametadini Dari kelas 11 IK1 ASAP 6 Di video ini saya akan menelaskan tentang Sejarah Kerajaan Malitik Sampai Indonesia Di video ini saya akan menelaskan tentang Keselentanan Ajar Untuk itu, sekan terus video saya Keselentanan Aceh didirikan oleh Setan Ali Mayaksya pada tahun 1496 Pada awalnya, kerajaan ini berdiri Di atas Kerajaan Lamuri Kemudian menundukkan dan menyatukan Wilayah Kerajaan di sekitarnya Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaannya Pada masa Sultan Iskandar Muda Ada pun, peninggalan yang jelas terlihat Dari Kerajaan Aceh ini meliputi Masjid Raya Baitur Rahman Dan buku Busa Nusa Latin Yang diterus oleh Nuruddin Aranuri Buku tersebut berisi tentang Sejarah Raja-Raja Kerajaan Aceh Kemaritimen Negara Aceh Negara Aceh merupakan negara maritim Yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara Kebijakannya di bidang pelayaran Turut mempengaruhi perkembangan ekonomi Di sekitar serat mahal Dengan posisi dan kondisi Aceh yang sangat strategis Aceh mampu mengapakan sepekuasaannya ke selatan Untuk menguasai sektor dalam bidang pelayaran Di kawasan selat mahal Meskipun Aceh disebut negara maritim Tetapi Aceh tetap mengandalkan Daerah pedalamannya Yang bercepat agraris Untuk memasuk kebutuhan perdagangan Seperti lada Dan rempah-rempah yang saat itu sedang naik daun Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya minta maaf jika ada kata-kata yang keren berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya